Potret kebersamaan Aliyah Masaid dan Fujiyanti Utami Putri di Singapura berhasil menghebohkan publik. Keduanya bertemu lantaran ikut di rombongan MS Glow. Kebersamaan pacar dan mantan kekasih Tarik Halilintar itu salah satunya diabadikan oleh Raffi Ahmad. Lewat akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu mengunggah foto saat sedang duduk di tengah-tengah kedua gadis kelahiran 2002 tersebut. Aku cinta semua. Laf sekebon, tulis Raffi Nagita dikutip Sabtu, 2 Desember 2023. Setelah momen kebersamaan Aliyah dan Fujiy itu viral, Aldi Tahir gerak cepat membuatkan lagu untuk dua wanita yang kerap dibanding-bandingkan oleh warganet tersebut. Lewat akun TikToknya, Aldi Tahir mengunggah video saat sedang menyanyikan lagu untuk Aliyah dan Fujiy. Fujiy dan Aliyah mereka saling cinta. Fujiy dan Aliyah saling menyayangi, senandung Aldi sambil menggenjreng ukulele. Lagu yang diciptakan oleh Aldi Tahir ini sontak menuai sorotan publik. Banyak warganet yang salah fokus dengan lirik yang dinyanyikan oleh Aldi Tahir. Lu belum viral kalau lu belum dibuatin lagu sama Aldi Tahir, komentar warganet. Tahta tertinggi viral kalau udah dibuatin lagu sama Aldi Tahir, timpal warganet lain. Masa Fujiy sama Aliyah saling mencintai, ujar yang lain. Kenapa saling cinta sih liriknya, kan jadi ambigu, imbu warganet. Gimana konsepnya Fujiy dan Aliyah saling mencintai? Tarik jadi orang ketiga, tambah warganet lain. Potret kebersamaan Aliyah Masaid dan Fujiyanti Utami Putri di Singapura berhasil menghebohkan publik. Keduanya bertemu lantaran ikut di rombongan MS Glow. Kebersamaan pacar dan mantan kekasih Tarik Halilintar itu salah satunya diabadikan oleh Raffi Ahmad. Lewat akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu mengunggah foto saat sedang duduk di tengah-tengah kedua gadis kelahiran 2002 tersebut. Aku cinta semua. Love Sekebon, tulis Raffi Nagita dikutip Sabtu, 2 Desember 2023. Setelah momen kebersamaan Aliyah dan Fujiyanti itu viral, Aldi Tahir gerak cepat membuatkan lagu untuk dua wanita yang kerap dibanding-bandingkan oleh warganet tersebut. Lewat akun TikToknya, Aldi Tahir mengunggah video saat sedang menyanyikan lagu untuk Aliyah dan Fujiyanti. Fujiy dan Aliyah mereka saling cinta. Fujiy dan Aliyah saling menyayangi, senandung Aldi sambil menggenjreng ukulele. Lagu yang diciptakan oleh Aldi Tahir ini sontak menuai sorotan publik. Banyak warganet yang salah fokus dengan lirik yang dinyanyikan oleh Aldi Tahir. Lu belum viral kalau lu belum dibuatin lagu sama Aldi Tahir, komentar warganet. Tahta tertinggi viral kalau udah dibuatin lagu sama Aldi Tahir, timpal warganet lain. Masa Fujiy sama Aliyah saling mencintai, ujar yang lain. Kenapa saling cinta sih liriknya, kan jadi ambigu, imbu warganet. Gimana konsepnya Fujiy dan Aliyah saling mencintai? Tarik jadi orang ketiga, tambah warganet lain. Melihat kebersamaan antara Fujiy dan Aliyah saat ini banyak netizen yang justru menyalahkan Tarik Halilintar. Apalagi Taris dituding sebagai bankrok yang membuat hubungan Fujiy dan Aliyah seolah tak akur. Dua-duanya cantik, dan dua-duanya berhak dapetin yang lebih baik daripada Jarwo, komentar netizen. Dua-duanya berkelas dan cantik tepe kenapa mau MA cowok YG seperti itu. Belum lagi YG dihujat MLH ceweknya, kayak cowoknya seganteng Jeffrey Nichole aja, timpal netizen lain. Lah YG gonta ganti pacar padahal si Torik YG dibully YG cewek duanya, timpal netizen lainnya lagi. Sebelumnya, netizen juga sempat menyayangkan kedekatan antara Aliyah Masaib dengan Tarik Halilintar. Muka Ail gak cocok amatorik lo serius ha terlalu beruntung dia dapat Ail. Ail cocok sama cowok maco ganteng dan besar badannya, kata Monika Underskor Prase. Hal mantannya Ail konglomerat lo. TP jodoh GK ada YG tau sih, itu urusan Allah, SM siapa?